selamat menikmati Bapak Camat Parakansalah, Bapak Rukma selamat pagi Bapak pagi juga Pak Rukman tau klik ini informasinya dulu nih sebelum kita ngobrol jauh ini belum seminggu baru saja dilantik di Kecamatan Parakansalah sebelumnya adalah segmat di Kecamatan Cimas waduh Pak Rukman, Pak Camat dari wilayah Cimas panas, wilayah pantai datang ke Parakansalah, pegunungan gimana Pak perasaannya Pak? ada perubahan suhu ya kalau di daerah selatan itu kan lebih dekat ke pantai kalau masuk ke daerah utara utara itu kan suhunya berubah lebih dingin ya adem lah adem ya Pak ya jadi kalau urusannya cuaca adem gini kita itu dibuat gimana ya enjoy enjoy lebih nyaman Pak ya lebih rewet iklimnya suhunya ya suhunya menunjang sekali ini untuk untuk orang untuk berlibu betul untuk berwisata di daerah yang ini kan betul 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 belum genap satu minggu secara definitif berarti Pak yang dilantik di Kecamatan Parakansalah seperti apa Parakansalah dimana Pak selaku bisa dikatakan yang baru datang ke sini Pak seperti apa tanggapan Bapak untuk Kecamatan Parakansalah baik secara SDA secara SDM tanggapan Bapak gimana Pak sebetulnya Pak Parakansalah ini sebuah penghormatan bagi saya saya ucapkan terima kasih ke Pak Bupati dari orang selatan ke utara betul dengan perbedaan suhu tadi juga sudah dibuat kita itu nyaman lah suhu begini terus potensi ini potensi ternyata di di wilayah Parakansalah ini pengembangan pengenangan wisata ya juga dari sisi sumber daya manusianya disini kan ada Dewan Provinsi juga ini kan menambah apa kekuatan untuk membantu beliau-beliau ini kan punya link ya ke provinsi sehingga Parakansalah bisa dikembangkan lebih jauh dari persoalan-persoalan infrastruktur kemudian penunjang untuk pengembangan pariwisata atau membantu pengembangan WMKM yang ada di sekitaran Barakansalah itu kan banyak Pak itu tempat-tempat yang memang hari ini bisa dikembangkan iya 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 nah kan Pak kalau kita bicara ini karena memang juga Bapak Besik sebetulnya orang selatan dan memang cukup lama juga di kecepatan Cimas ini akan menjadi topik tambahan kita juga Pak ya gitu Pak nah kan kalau kita bicara tentang Cimas mungkin bukan cuma warga lokal bukan cuma warga internasional tapi sudah menjadi isu global bahwa memang Cimas itu kan salah satu yang masuk ke dalam cakupan TPUGGP betul hampir semua potensi potensi pariwisata di Cimas itu sudah diakomodir oleh Geopak berarti Pak sudah diakomodir oleh UNESCO berarti Pak pantai Palangfang kemudian juga ada Curug Cimarinjung ada sudah banyak Curug Sodong kan itu memang sudah diakomodir oleh UNESCO sementara kan kalau kita bicara tentang parakan salah kan ini bisa dikatakan belum semua potensi pariwisatanya bisa dimaksimalkan dengan baik nih Pak dan juga belum sebelum banyak masyarakat entah itu waga lokal atau internasional apalagi yang mungkin juga cukup mengenal dengan wilayah parakan salah ini apakah ini menjadi PR besar bapak selaku camat baru untuk mengembangkan potensi-potensi tadi Pak di parakan salah Pak beda dengan Cimas Pak ya sebetulnya tanpa perlu kita effort besar pun juga sudah banyak orang tahu beda dengan parakan salah apakah menjadi PR Pak untuk Bapak berbicara tadi ya karena disinggung tentang Cimas pernah tugas di sana itu label geopark itu berpengaruh besar betul sehingga orang ketika berbicara geopark otomatis di dalamnya apa sih geopark itu kan penasaran terus geopark itu pengakuan dunia betul sehingga keberadaan dari apa tempat wisata-wisatanya sudah mendunia betul Pak tapi saya berbicara di parakan salah justru ini menjadi motivasi saya ketika saya masuk ke parakan salah sementara potensinya ada iya iya Pak walaupun kita tidak masuk ke zona CP UGG ya tetapi parakan salah potensinya ada dan bisa dikembangkan saya sudah nanya-nanya walaupun di parakan salah belum lama ya betul saya sudah berkunjung ke situs Sukarame kemudian ada juga saya informasi nih belum sampai ke titik ada situs Megalitikum ini wow ini belum diekspor betul ini kan ada sebuah upaya upaya ke depan mudah-mudahan diitiarkan itu diperkenalkan seperti apa sih situs Megalitikum kemudian ada air panas ada potensinya juga disini kalau itu dibuka dikembangkan dibuat kerjasama kalau itu ada di kawasan hutan ya hutan lindung ya betul tapi kan nanti bisa mesejahterakan UMKM nya betul disitu orang bisa mencari kehidupan lah ketika wisatawan sudah banyak ya wisatawan otomatis nah semudian juga ada curug sawer ada curug juga ada curug wow ya kalau berbicara curug kan siapa sih yang gak suka curug betul orang seneng kan yang dari kota kunjungan untuk ke wilayah yang ada curugnya kemudian ada wisata religi wisata religi ini kan ada makam ajingan juaini ya betul itu yang memang dalam sejarah di wilayah Perakansalak itu sangat sangat menarik ya betul untuk dikunjungi untuk banyak orang bersejarah betul yang terbaru ini kan ada lagi satu yang lagi dibenahi oleh pemerintah daerah pengembangan lapang walagri yang ada di sana oh lapang walagri lapangan utama milik kecepatan itu akan diapakan akan nanti sudah dalam proses tahap awal itu yang dari dinas olahraga ya Bunpora untuk dikembangkan akan kedepannya untuk jadi lapang berstandar internasional wih akan ada standar ya mudah 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 nanti di Parakansalak akan hadir lapangan yang standar dan bisa mengembangkan potensi olahraga ya mungkin bisa jadi suatu waktu pemain se-level nasional bisa lahir di Parakansalak mudah-mudahan kedepannya pemerintah daerah yang hari ini sudah melalui tahap awal berarti sudah masuk ke tahap cut and fill ya cut and fill luar biasa sudah berjalan programnya pak ya sudah mulai dijalankan pak ya kita kemarin sudah mengikuti salah satunya ada dari tim pengembang dari Budpora untuk mensosialisasikan oh berarti ini memang dijalankannya oleh dinas Budpora langsung pak berarti ini memang akan menjadi program kabupaten berarti pak wow luar biasa nah pak camat izin memang mungkin bapak bisa dikatakan baru definitif baru beberapa hari disini pak tapi kalau bicara tentang Parakan Salak ini sebetulnya kan Parakan Salak ini cukup cukup apa ya cukup menarik karena memang juga diisi dengan beberapa desa yang memang memiliki potensi yang bermacam-macam dan beraneka ragam pak ya beda-beda pak ada berapa desa di kecamatan Parakan Salak pak ya Parakan Salak itu kalau dilihat dari jumlah desa dulu ya jumlah desa kalau desanya itu ada 6 yang sebelah sana itu ada desa Sukartani kemudian ada masuk ke sini dekat sekitaran kantor desa Parakan Salak kesana juga ke utara ya desa Sukakresa Sukakresa kemudian ada ke bawahnya Bojong Longo Bojong Asi Lebak Sari kesana juga Lebak Sari ini ada 6 desa 6 desa ya luasnya luasnya ada 6.426,68 hektare 6.000 hektare berarti kalau di Pukul Raka aja satu desa itu hampir satu hektare wow luar biasa luar biasa ya gitu oke nah pak kalau bicara tentang kewilayahan atau batas-batas wilayah pak kan Parakan Salak ini memang bisa dikatakan salah satu kecamatan paling ujung Kabupaten Sukabumi karena berbatasan dengan salah satu wilayahnya itu berbatasan dengan Kabupaten Bogor pak ya betul wow berarti memang bisa dikatakan salah satu kecamatan paling ujung milik Kabupaten Sukabumi karena langsung berbatasan dengan Kabupaten Bogor kalau untuk ke timur dan ke baratnya itu berbatasan dengan kecamatan lain berarti pak ya Bojong Genteng kesininya ya kesananya juga Cidahu oh iya betul ke Cidahu ke Bojong Genteng betul-betul kesananya langsung ke Kabupaten Bogor oke 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 berbatasan dengan Kabupaten Bogor nah pak kan sebetulnya para karsalak ini secara geografis itu beradanya di laring gunung sebetulnya pak ya apakah ini juga berkesinambungan dengan sumber mata pencaharian masyarakat yang kebanyakan untuk bidang pertanian pak ya oke disini kan banyak lahan-lahan yang di keloleh oleh warga betul ada yang sebutnya apa kerjasama ya oh dengan PTB ya pak ya iya betul-betul kalau dilihat dari keseharian memang mayoritas disini berkebun ya oh berkebun betul sehingga dari potensi-potensi dari apa yang mereka hasilkan ini kan disini ada ada kehasan dari sisi bukan kuliner ya produk turunan produk ya oh betul ada jamur kan disini oh iya ini hasil dari pertanian jamur betul karena banyak nenam-nenam singkong keripik singkong disini khas juga ada oh betul-betul kemudian dari ininya sapu lidi kok ya sapu lidi sapu hijuk sapu hijuk sapu lidi sapu hijuk nih oh betul-betul disini juga dibuatkan kemudian ada makanan khas jadul ya oh iya disini masih masih ada masih ada karena kan banyak orang yang selalu menginginkan makanan-makanan jadul kayak opak terus enyek itu kan memang dari sikong ya betul-betul karena memang juga banyak pertanian jadi potensi yang ada dikembangkan diproduksi kemudian diolah mereka jadi nggak dijual mentah mentahnya tapi udah menjadi produk produk turunan jadi UMKM juga bisa berkembang oh betul-betul karena memang nilai-nilai jual dari produk turunan itu akan lebih besar ketimbang dijual mentah kayak jamur kita dijual jamur kiloan hanya 8 ribu dibikin jamur crispy satu kiloan bisa berapa puluh ribu Pak ya oh betul-betul-betul masyarakat dibikin kreatif betul-betul inovatif sehingga tidak sekedar menanam kemudian udah jual ibu-ibunya bisa diberdayakan pemberdayakan hubungannya dengan bagaimana juga pemerintah desa mendorong agar ibu-ibu juga tidak diam betul-betul bagaimana membantu suami yang lagi menghasilkan bisa mendapat pendapatan lebih dari rumah Pak ya nah Pak Syamad kan memang Bapak mungkin bisa dikatakan baru beberapa hari menjabat sebagai camati barakan salak tapi dengan sekarang ada 6 desa dengan luasan lahan sampai lebih dari 6 ribu hektare Pak dari 6 desa tadi koordinasi apakah sudah melakukan koordinasi dengan para kades-kades di setiap wilayah masing-masing karena kan setiap wilayah barusan Pak punya ciri khasnya masing-masing punya letak geografisnya masing-masing karena semakin kebawah sukatan itu hitungannya masih ada di bawah tuh belum terlalu pegunungan sampai kelemah saat itu semakin tinggi semakin ke atas Pak apakah koordinasi sudah dilakukan dengan para kades kemudian apa yang dihasil dengan para kades tadi Pak hari kedua kita kunjungan ya kunjungan ke kepala desa dan kita komunikasi koordinasi kemudian kita lebih kepada banyak berbicara tentang bagaimana kondisi pemerintah desa bagaimana situasi kan sekarang mau pilkada ada betul sekali saya juga banyak berpesan ke kepala desa kondusivitas wilayah itu sangat utama betul betul juga di samping itu ke desa berbicara tentang analisa potensi wilayah unpot bagaimana potensi yang hari ini ada dikembangkan sehingga orang tidak lagi banyak apa pindah ke luar daerah betul gara-gara gak ada pengembangan atau gak ada pekerjaan betul-betul di wilayahnya dengan menguasai potensi wilayah kades bisa memetting dan bisa dikembangkan betul-betul nah pacamat saya tertarik dengan salah satu urulan Bapak Barusan hari ini kita lebih kurangnya satu bulan ke depan akan menghadapi hajat yang luar biasa karena ini akan berkaitan dengan siapa pemimpin kita di Sukabumi ke depannya dan di Jawa Barat umumnya nah pacamat seperti apa sih kondusivitas untuk warga masyarakat kecamatan Parakansala karena sebetulnya Parakansala itu adalah salah satu wilayah yang sangat luar biasa karena berhasil menciptakan beberapa figur yang hari ini juga ada di DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota hari ini Pak kondusivitas hari ini seperti apa Pak menjelang vilkada Kabupaten Sukabumi ke depan Alhamdulillah pada hari ini pada saat inilah kita sering koordinasi dengan Panuas Cam BPK juga di tingkat desa kemudian dengan Porkopim Cam kondusivitas wilayah di Parakansala ini ya kami bisa apa mengatakan bahwa sangat kondusif sangat kondusif sangat kondusif kemudian kita juga terus berkoordinasi yang tentu disini kendalinya kan kalau kaitan dan pengawasan ada yang menangani itu yaitu Panuas Cam betul sehingga besok juga ada kelihatan itu kira yang akan dikonsentrasikan di SMA oh SMA Negeri satu parakansala betul kita bersama-sama dengan Porkopim Cam yang lain juga dengan Panuas supaya giat itu sukses masyarakat juga disitu nanti ada sosialisasi tentang pelaksanaan tahapan selanjutnya terus juga nanti ada bagiat olahraganya juga ada dan juga nanti ada bagi-bagi doorpress di samping malah ada disitu juga ada sosialisasi pelaksanaan meluk ada ya maka masyarakat juga dikasih bonusnya kira-kira begitu ada kupon doorpress bonusnya adalah doorpress luar biasa kita kan banyak lah banyak ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan pemerintah kecamatan berkolaborasi dengan Porkopim Cam dengan Panuas Cam PPK supaya pelaksanaan kegiatan hari H-nya ya ya kalau tinggal menghitung hari betul tinggal menghitung hari sekarang nah itu bisa terlaksana sukses tanpa ekses nah itu paling penting sukses tanpa ekses dan juga kita harus bisa memilih siapa yang akan memimpin Kabupaten Sukabumi ke depannya sahabat RCL nah pacamat saya sedikit lagi banyak ngobrol pacamatnya dengan pacamat meskipun waktu juga agak mepet karena mau jumatan ya jumatan iya udah jam 11 ya udah jam 11 pacamat sedikit dong ngobrol dengan pacamat selaku pimpinan baru di kesempatan Parakan Salak menjadi pemimpin tertinggi di wilayah Parakan Salak pacamat hari ini harapan Bapak untuk seluruh warga masyarakat untuk seluruh unsur Forkopim Can Forkopim Des apa yang menjadi harapan Bapak untuk kita bersama di kesempatan Parakan Salak harapannya yang pertama terciptanya kondusibilitas yang pertama karena kalau lingkungan atau pemerintah kesempatan sudah kondusif apapun kita bisa melakukan dan itu kunci kondusibilitas adalah kita senantiasa melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor kita sering kita melaksakan agenda rapat koordinasi di kesempatan itu salah satu ikhtiar upaya kita mendekatkan kemudian lebih merekatkan sehingga dinas intansi yang ada di luar pemerintah kesempatan itu bukan lagi berbicara parsial betul di kota-kota akan tetapi kita berbicara bagaimana nih Rakan Salak kalau saya bahasanya dengan Pak Kaposek pada Ramil kita ciptakan suasana yang aman nyaman terus siapapun yang masuk kesini juga dibuat gimana ya kalau sudah suhunya sudah emang ya betul orang-orangnya dingin-dingin betul betul ya itu harapan kami juga senantiasa ke warga juga ke dinas intansi yang lain menciptakan suasana yang kondusif itu salah satunya adalah tetap kebersamaan kebersamaan betul karena segala apapun juga bisa dibangun dan dikembangkan bila kita bisa bergotong royong bareng-bareng betul 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 waduh luar biasa sekali Pak Cama tapi terima kasih banyak sudah berbincang dengan saya loh Pak sama-sama semoga juga ke depan kita bisa ketemu lagi ngobrol lagi saya ingin nanti mengundang kalau nanti di acara apa mengeksplor potensi betul boleh nanti kita bisa berkomunikasi kalau sama saya emang ada saya emang orang suka tanya apalagi orang suka tanya harusnya kan orang suka tanya nanti kontribusinya biar mendunia ini ini ada ini mendunia apa situs situs kita angkat siap luar biasa banget tapi juga mungkin sahabat RCL dan pemirsa Kami TV juga terima kasih banyak sudah menyimak Pak Cama terima kasih banyak semoga sukses terus bisa memegang amanah dan juga yang jelas sahabat RCL dan pemirsa Kami TV juga terima kasih banyak sudah menyimak dan mendengarkan saya Aska Perdana bersama timi bertugas semuanya dan sampai jumpa